Jelang hari Raya Idul Adha harga cabai di pasaran kota Cibahi, Jawa Barat terus berlambung tinggi. Selain harga cabai dan bawang, kedaikan harga juga dialami pada sayuran. Berkurangnya pasokan cabai dari petani menjadi penyebabnya mahalnya harga berbagai jenis cabai. Hal ini diakibatkan karena cuaca yang kurang bersahabat sehingga menyebabkan petani gagal panen. Di Pasar Antri Cimahi, Jawa Barat, harga cabai rawit dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Cabai merah tanjung dan keriting dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Selain cabai dan bawang, sayur-sayuran ikut naik dua kali lipat. Kedaikan harga ini dikeluakan ibu rumah tangga yang harus putar otak mengatur uang belanja. Meski mahal, tetap saja harus dibeli meski dikurangi pembeliannya. Pusingan mengaturnya. Agak dikurangin aja ini yang sambel-sambelan. Jadi biasanya beli berapa, terus keberapa pun? Saya biasa beli seperempat, teman setengah on. Tengah setengah on. Iya. Akibat harga mahal ini, omset penjualan berkurang karena daya beli menurun. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk menyetabilkan harga sembako yang terus meroket. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, Ainews, melaporkan.